Jangan lupa, subscribe, Youtube Car 2 Channel, dan, nyalakan lonceng notifikasinya. 4 Mobil Yang Perlu Kita Ketahui Di Tahun 2022 Trend SUV diprediksi masih akan tumbuh pesat tahun depan, setidaknya begitu menurut prediksi beberapa media otomotif Jepang. Karenanya banyak bocoran dari model-model SUV 2022 yang diyakini akan meluncur. Seperti dilansir Best Car Web, setidaknya ada 4 model baru dari berbagai pabrikan yang siap menggempur pasar, beberapa bahkan jadi produk global. Di Indonesia sendiri tren SUV kompak juga terasa, apalagi ditambah maraknya persaingan SUV kecil 5 penumpang, seperti Nissan Magnite, Kia Sonet, Renault Tiger, dan duo Toyota Rise dan Daihatsu Rocky. Masing-masing menawarkan teknologi dan fitur lebih canggih dibandingkan mobil sejenis yang lebih mahal. Lantas, model dari pabrikan mana saja yang akan hadir mengaspal tahun depan. Mari kita bahas satu per satu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 1. Mazda CX-3 2022 Sudah 6 tahun sejak peluncuran pertama kali Mazda CX-3 di Jepang pada Februari tahun 2015, sehingga mobil ini memang perlu mendapatkan perubahan besar. Di 2022 nanti, Mazda akan meluncurkan model CX-3 terbaru, tepatnya di Oktober. Masih menggunakan sasis dari model Mazda 2, tetapi dengan sedikit ubahan untuk memuatkan karakter SUV. Bentuknya tetap kompak seperti model sebelumnya yang telah jadi ciri khas tersendiri dan membedakan CX-3 dengan model CX-30. Mesinnya sendiri bakal pakai 1500 cm3 4 silinder terbaru dengan teknologi Sekei ActiveX. Terima kasih telah menonton Suzuki Jimny 5 Pintu Jimny 5 Pintu awalnya dijadwalkan untuk debut di Tokyo Motor Show Oktober tahun ini, tetapi acara tersebut dibatalkan karena Jepang masih masa pandemi. Lewat bocoran pula, nama resmi dari model ini adalah Jimny Long, satu trim di atas versi Sierra yang juga dijual dengan bentuk lebih lebar dari standar, karena di Jepang, Jimny termasuk kategori K-Car. Nantinya versi 5 Pintu akan menggunakan grill depan model baru, sedangkan sisanya masih sama mulai dari interior hingga jeroan mesin. Perubahan yang paling jelas datang lewat wheelbase yang makin panjang, dari sebelumnya 2250 mm menjadi 2550 mm. Total panjang juga berubah, jadi 3850 mm. Hal ini tentu saja untuk mengakomodasi tambahan penumpang di baris kedua yang sebelumnya sebagai bagasi. Soal mesin, Suzuki tetap mempercayakan mesin K15B bertenaga 102 PS dan torsi puncak 130 Nm. 3. Nissan X-Trail 2022 Mobil ini sebetulnya sudah meluncur duluan di pasar Amerika dan baru-baru ini di China lewat Shanghai Auto Show April lalu, tetapi pasar Jepang dan global baru akan mencicipi X-Trail terbaru di April tahun 2022. Hal ini terjadi lantaran pasokan chip dari perusahaan semikonduktor terganggu, membuat mundurnya tanggal peluncuran. Menawarkan segudang fitur canggih, SUV medium Nissan ini diharapkan mampu mencatatkan penjualan yang baik, termasuk juga di Indonesia. Menggunakan desain grill V-Motion yang lebih besar, desain siluet X-Trail terbaru ini mirip dengan kepunyaan Aria. Di balik kap bonnet tersimpan mesin baru yang kompleks, Vc turbo yang mampu menyesuaikan kompresi secara otomatis, ditambah bantuan dari motor hybrid Nissan E-Power yang menghasilkan tenaga 187 PS dan torsi maksimum 330 Nm. interiornya futuristik lewat penggunaan layar hiburan dan panel instrumen yang masing-masing berukuran 9 inci dan 12 inci. Sedangkan fitur inteligen cruise control dimasukkan sebagai bagian dari sistem keselamatan propilot asis. 4. Lexus RX 2022 Bocoran soal Lexus RX 2022 menunjukkan adanya gaya desain baru yang menyerupai adiknya, Lexus NX yang baru saja diluncurkan bulan lalu. Grill depan yang lebih tajam, diikuti oleh pemakaian lampu model bumerang membuat tampilan luar semakin agresif. Tampaknya model dengan lekukan tajam akan terus jadi desain siluet bagi mobil-mobil Lexus ke depannya. RX terbaru akan mengadopsi platform GAKA yang kokoh dan ringan, selain itu juga diklaim lebih rigid serta membantu kenyamanan. Soal dimensi juga lebih besar, dari bocoran panjangnya 4.895 mm, lebar 1.900 mm dan tinggi 1.170 mm. Jarak sumbur roda juga semakin panjang, dari sebelumnya 2.790 mm menjadi 2.800 mm, kemungkinan berdampak pada kelegaan kabin. Soal mesin tetap sama seperti model pendahulunya, dengan memakai 2.000 cm kubik turbo. Nantinya akan ada opsi V6 3.500 cm kubik hybrid untuk konsumen yang mengincar efisiensi dan ramah lingkungan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!